Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar ini papi mau ganti stang seher ya mobil Kalia bagaimanakah caranya dan prosesnya yang pertama kita butuhkan stang seher yang baru ya kemudian alat-alatnya kita gunakan biasa buat pres copot pin yang sebenarnya bisa buat sendiri sistemnya bisa buat sendiri kemudian kita secara manual kita gunakan baut 14 buat 14 yang ini bautnya buat 12 ya jadi nanti kita pasang yang kita butuhkan ya dudukan buat ngepress kemudian kita butuhkan lagi pin pinnya tadi mana ya pin pistonnya Oh itu sih cukup nah kita karena ini beda dengan buat mobil yang lain jaga kecil kita gunakan pin pasang sini kemudian kita masukkan baut 14 atau 12 Nah setelah kita pres ya nah seperti ini teman-teman ya kita pres kita ganti dua-duanya yang rusak Oke lanjut proses percaya habis pelepasannya hai hai oke nanti tinggal ganti dengan yang lain ini nanti biar dia bisa keluar ya kenapa tetap non tol tak kita laboratory selamat menikmati oke ini bagian depan kita pasang dengan titik arah depan ya kita pasangkan lagi ini pakai busing colt ya bos kita cari baut yang panjang kita masukin lewat sini oke sobat lanjut kita gunakan baut 14 panjang ya kemudian kita masukkan ini pakai pinnya bekas colt ya pakai pinnya bekas colt kita masukkan kemudian kita pasangkan bautnya setelah itu kita kencangkan dulu ya teman-teman ya kita kencangkan menggunakan kunci setelah itu kita press oke seperti ini ya teman-teman ya sudah di press bautnya ini posisinya sudah masuk ya sudah lock tinggal kita press pinnya ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya teman-teman ya ini sudah bagus tidak macet tujuannya ini biar tidak macet pada saat pemasukan pin yang barunya atau pin lamanya ya kita ukur dulu persamaannya pergerakan ke samping ke kiri nah ini ya tonjolan ini kita samakan yang dengan sebelah ini ini agak apa agak dalam ya jadi posisi ini kita tambahkan lagi ke dalam sedikit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ya oke teman-teman ini piston yang kedua ya ini sampai melebar mentalnya teman-teman ya ini piston kedua kita ganti stang seharnya juga oke kita masukkan terlebih dahulu kemudian kita masukkan ke sini nah ini dari di pressnya kita masukkan ke sini ya kita masukkan ke setelah pertanyaan selamat menikmati kemudian kita masukkan ke dalam dapur ke dalam dapur ke dalam dapur kita setelah press kemudian kita press disini oke perlahan-lahan ya teman-teman kemudian kita lepas botnya tapi gunakan long soket atau soket yang panjang 10 oke posisinya harus rata guys setelah itu kita lanjutkan oke sudah terlepas jadi ya teman-teman ya jangan sampai terbalik oke jangan sampai terbalik pemasangannya oke oke lanjut teman-teman ya ini pemasangan yang piston yang kedua jadi ini ada tandanya ya ini 3A itu menghadap ke depan dan kemudian titik tanda yang disini itu dia menunjukkan arah depan ya yang sebelah sini tidak ada ya teman-teman ya dilihat dari piston yang lama ya kemudian kita pasangkan lagi pinnya bersamaan dengan pinnya tapi kita balik lagi sudah masuk ya kita balik lagi kita masukkan ini mempres lagi dengan kunci 14 oke oke teman-teman ini ya sudah dipasang dipres ya 14 nya ini sudah bagus ini ya tinggal masukkan lagi oke sebenarnya kita kalau mau bikin alat sendiri ya buat bengkel-bengkel di rumah itu bisa ya teman-teman ya jadi kita buatnya istilahnya dongkrak pakai dongkrak ban kita taruh di atas oke lepas kurang sedikit kurang masuk sedikit teman-teman ya oke lepas lagi dikit sedikit sekali oke pas ya pas ya teman-teman ya sebelah sini juga ada pas gak normal oke ini yang bagus pemasangannya oke inilah caranya pemasangan stank seher semua mobil mobil-mobil kecil ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati